Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun, salam asfogor Oke teman-teman sekarang kita akan membuat sebuah amplifier dari sebuah MOSFET kayak gini ya teman-teman Jadi cukup dengan satu buah transistor atau MOSFET doang juga kita bisa membuat amplifier gitu ya teman-teman ya Gak perlu harus banyak, gak perlu harus mahal-mahal teman-teman Cukup dengan modal kecil dan kita bisa membuat amplifier teman-teman Dan disini saya menggunakan sebuah MOSFET ya teman-teman ya Dan jika kalian tidak punya MOSFET bisa juga menggunakan transistor teman-teman Cuman dia ada perbedaan sedikit sih teman-teman ya Nah yang saya pakai disini tipenya IRFP290N ya teman-teman Langsung aja ya teman-teman kita akan rakit teman-teman ya Jadi ini mungkin lebih untuk kepemula ya teman-teman ya Buat kalian yang baru pertama kali membuat sebuah amplifier Nah mungkin ini bisa menjadi referensi ya teman-teman ya Oke teman-teman langsung aja pertama kita siapkan ini ya teman-teman Kedua kita siapkan sebuah resistor teman-teman Itu adalah resistor 10kohm teman-teman Setengah watt ya teman-teman ya jadi dia setengah watt Jadi tahanannya itu 10kohm terus dayanya itu setengah watt teman-teman ya Atau 0,5 watt teman-teman Langsung aja teman-teman kita pasangkan ya teman-teman ya Untuk pemasangan resistor seperti ini Kalian bisa dibolak-balik teman-teman Mau seperti ini atau seperti ini juga bisa ya teman-teman Dengan catatan si resistornya tidak rusak teman-teman ya Kita akan kasih timah terlebih dahulu teman-teman disini nih Nah ini dia Karena ini supaya lebih gampang nantinya pas penyolderan ya teman-teman ya Nah ini dia Disini ya Kemudian yang ini kita tekuk disini teman-teman Jadi ini itu kakinya kaki yang tengah sama yang pinggir ya teman-teman Atau kalau dalam se-apa sepertinya nama-nama Disini itu ada kaki shorts dan kaki gate ya Gate atau gerbangnya gitu ya teman-teman Nah seperti ini ya Kemudian langsung aja kita pasangkan lagi komponen yang harus kita siapkan Itu adalah ini dia teman-teman Kapasitor Kapasitor dengan nilai 220 nanofarad ya teman-teman Ini dia kodenya 224 ya teman-teman Terus kalau seandainya gak ada yang kayak gini Misalkan kalian itu punyanya selain nilai ini ya teman-teman Bisa atau enggak Ya tetap bisa teman-teman ya Tetap bisa ya teman-teman Oke langsung aja kita pasangkan ya teman-teman Itu adalah disini dia Nah di kaki yang ini dan yang itu ya teman-teman Langsung aja kita akan solder lagi teman-teman disini Kayak disini Kemudian yang ini kita solder lagi ya disini dia Nah kayak gini teman-teman Jadi untuk pemasangannya Jangan salah ya teman-teman Maksudnya jangan salah sampai Jangan sampai ini disini ya teman-teman Dia harus sama kayak gini ya Sama dengan video teman-teman Dan terakhir kita pasangkan Yaitu adalah ini ya teman-teman Sebuah elko Nah ini dia elko Jadi elko disini fungsinya sebagai filter ya teman-teman Filter arus DC ya Jadi dia itu adalah nanti akan memblok arus DC Dan akan meneruskan arus AC teman-teman Atau disebut dengan sinyal audio teman-teman Karena sinyal audio itu adalah sinyalnya dia gelombang teman-teman ya Jadi dia berupa sinyal AC bukan DC ya teman-teman Oleh karena itu dibutuhkanlah sebuah elko ini teman-teman Oke teman-teman langsung aja kita pasangkan ya teman-teman Ini adalah negatif dan ini positifnya teman-teman Nah untuk pemasangan elko ini tidak boleh terbalik teman-teman ya Tidak boleh terbalik Jadi kalian harus pasangnya seperti ini Nah ini dia untuk negatif kita pasang disini ya di kaki basis ya teman-teman Eh apa kaki gate maksudnya ya Jadi kalau transistor itu basis tapi kalau Mousepad itu gate dia gerbang teman-teman Tapi fungsinya hampir sama aja sih teman-teman ya Tinggal kayak gini teman-teman Oke udah kayak gini Sudah setelah seperti ini berarti tinggal kita siapkan aja speaker-nya teman-teman ya disini dia Ini dia teman-teman speaker-nya Tuh ya ini speaker disini saya menggunakan speaker yang lumayan besar teman-teman Yaitu adalah 150 watt teman-teman Oke 150 watt ya teman-teman Kita akan langsung pasangkan aja ya itu disini ya Nah di kaki yang tengah ini ya teman-teman Disini ya tuh di dianya Jadi ini pemasangannya Jangan sampai salah nih teman-teman ya Ini untuk negatif speaker ya pasangnya di tengah ini Kayak disini ya Jadi ini jangan sampai salah nih ya pokoknya Kemudian kita pasangkan jack audio ya teman-teman Ini dia Jadi kita akan pasangkan jack audio ini ke si mini amplifier ini ya teman-teman Jadi buat kalian yang ingin menggunakan selain jack audio seperti jack RCA itu juga bisa ya teman-teman Yang penting penyambungannya sama ya Nah ini tuh ada dua kabel ya karena ini tuh mono Jadi dia ada positif dan negatif doang teman-teman ya Yang positif kita pasangkan di elko ini nih ya Tuh yang ini nih Nah ini dia Kayak seperti ini Untuk yang negatifnya kita pasangkan disini nih Kaki yang ini ya teman-teman Oke nah yang ini ya teman-teman Sudah kita pasangkan seperti ini tuh ya Jadinya dia untuk negatif disini Dan untuk positifnya ada disini ya teman-teman Dan terakhir disini saya menggunakan kabel USB teman-teman Sebagai apanya yaitu sebagai sumber listriknya ya teman-teman ya Karena disini itu adalah komponen aktif atau amplifier itu membutuhkan listrik ya teman-teman Dan disini listrik yang saya pakai yaitu tegangannya 5V ya teman-teman ya 5V Kenapa pakai 5V? Karena disini ada tegangan ideal ya teman-teman ya Karena kalau lebih dari 5V itu dia si Mosfetnya cepat panas banget teman-teman Oleh karena itu saya sarankan di 5V saja teman-teman ya Main di 5V saja Supaya tetap aman Tapi suaranya bisa keras dan maksimal ya teman-teman Seperti itu ya teman-teman ya Oke kita akan kasih timah terlebih dulu disini Karena disini teg Rada ilahasnya enak teman-teman Jadi harus kasih timah dulu teman-teman Nah seperti ini ya Tuh oke ini untuk positifnya ke positif speaker juga ya teman-teman Untuk negatif ini negatifnya kabung negatif ini kita pasangkan disini nih Dimana ya itu disini juga nih ya Nah yang ini nih Oke yang ini ya Kita pasangkan disini Nah ini untuk pemasangan apa namanya Pemasangan supply atau tegang listriknya ini tidak boleh terbalik teman-teman Tuhan wajib Bener ya Ini karena kalau tebalik kalian bisa merusak si ininya nih Siapa sih mousepadnya teman-teman Oke teman-teman Si amplifiernya sudah jadi teman-teman ya Kita akan buktikan dia akan mengangkat 150W teman-teman speaker ya Hanya dengan si amplifier mini ini teman-teman Apakah dia kuat atau enggak teman-teman Kita buktikan ya teman-teman Langsung aja kita atas ya Dan ini dia ya teman-teman Udah saya rakitin Udah kita pasang-pasangin ya teman-teman disini Dan ini kita menggunakan Casan HP ya teman-teman Disini kita menggunakan casan HP Bebas apa aja yang teman-teman ya Intinya casan HP Anu output nanya Yang tertegangan keluar Sekitar 5V DC nya Nah itu tuh 5V DC 1A yang saya pakai ini Oke buat kalian yang enggak punya Yang 1A atau yang 2A Itu enggak jadi masalah teman-teman ya Yang penting tegangannya 5V teman-teman Oke terus Ini amplifiernya ya Nah ini dia si Namun catat sama otaknya Anu 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 Nian Nian suara TG Lui Agung teman-teman ya Jadi lebih besar Dan ini speaker nya ya Speaker yang tadi 150W Kita lihat Coba Coba orang balik ke dalam Tunya 150W Terus disini Kita menggunakan HP jadwal teman-teman ya Karena disini Saya saranin Jangan menggunakan HP Android ya teman-teman ya Kenapa Karena disini ya Karena ini rangkaiannya sederhana Dan ini juga Disebutnya kelas A Dia rada rawan juga teman-teman ya Jadi rawan buat apa Buat si HP Android gitu teman-teman Takutnya kena IC audionya Atau apa teman-teman Karena ini Dia langsung bekerja teman-teman ya Walaupun tidak ada sinyal audio Dia langsung bekerja teman-teman Makanya itu Ini Tidak disarankan lah Untuk HP Android ya teman-teman Mendingan pake HP lama aja Teman-teman Kayak gini ya teman-teman Atau pake modul Bluetooth Juga gak apa-apa sih teman-teman ya Kayak gitu ya teman-teman Jadi Lebih disarankan Kayak gitu teman-teman ya Oke langsung aja teman-teman Kita akan tes Gimana hasil suaranya Si power amplifier Si kecil ini Amplifier money ini teman-teman Dia mampu atau enggak Menyalakan atau mengangkat Speaker 150W Kita nyalain Disini dia Ini kita nyalain ya Lihat disini Ininya dia Ini apa sebutnya Volume baru satu Teman-teman ya Nah Udah nyala tuh Ini kita pake ini ya Supaya gak nanti keliatan Ini benar apa enggak Kita akan fullkan dulu Tuh teman-teman Jadi Kalau ini Ini nyala Itu dia Si ini Ini si Nah Lihat ya Ini ajalan ya teman-teman Kalau gak ajalan Dia Ini bohongan Karena ini ajalan Beneran ya Dia nyala teman-teman Kita lagi coba tes lagi Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Ini saya gunta ganti Wainya teman-teman Ilah guna Kusaba Biyo Disini Kena copyright Teman-teman Jadi Digunta ganti Supaya Naman Wainya Intinamanda Hurung Teman-teman Pencet Dain Dia Cukanya Wah Bahasnya Keren Ini volumenya Belum full Teman-teman Belum full Ini kita Pulling lagi Ragum Ragum Terima kasih Terima kasih Terima kasih Cutspeaker 150W Teman-teman Hanya dengan tegangan 5V saja Dan hanya dengan Satu buah Monspet saja Teman-teman Jadi ini sangat Luar biasa Teman-teman Mantap juga Teman-teman Ini buat percobaan Teman-teman Amplifier Kecil-kecilan Dulu Jadi ini Buat pemula Semoga bermanfaat Teman-teman Cara pembuatan Seperti ini Jika kalian ingin Mencoba Teman-teman Tapi saya sarankan Tadi Teman-teman Jangan menggunakan Hape Android Teman-teman Takutnya Takutnya Nanti ada Kebocoran Di inputnya Yang tadinya Dia memblok Arus DC Dan menuliskan Arus AC Takutnya Dia Bocor Jadi arus DC Masuk ke hape Teman-teman Secara otomatis IC audio Nanti bisa kena Teman-teman Jadi kalian Harus hati-hati Juga Ini benar-benar Gak boleh Sembarangan Dan ini Suaranya Yang menurut saya Ini flat Jadi seimbang Dia Teman-teman Jadi middle Ada Terus Batnya Juga Ada Dan Tribal Juga Ada Teman-teman Jadi Kayak gitu Teman-teman Hasingnya Seimbang Suaranya Mantap Teman-teman Dan Semoga Kalian Bisa Mencobanya Teman-teman Dan Buat Teman-teman Para Subscriber Mungkin Channel Samsung Marib Tiluhiji Disini Saya Belum Bikin Amplifier Yang Gede Lagi Teman-teman Yang Belum Menggunakan Yang Kualitas Besar Lagi Karena Disini Ada Bayi Teman-teman Di sini Kegandengan Bikin Anu Alit Alit Tilawih Anugara Rampang Terus Anu Simple Terus Anu Suara Nagin Tegandengan Teng Semoga Semoga Video Video Ini Bisa Menghibur Atau Menjadi Sebuah Pelajaran Dan Mungkin Bisa Jadi Alat Percobaan Untuk Para Pemula Teman-teman Mantap Teman-teman